Anda pasti bersama Sir Faramanda di seputar Bandung Raya Malam. Pemisah aparatur sipil negara di wilayah pemerintahan Kabupaten Bandung melaksanakan apel serta penandatanganan terkait netralitas jelang Pilkada 2024. ASN diminta untuk bersikap netral pada Pilkada nanti dan tidak memihak kepada siapapun calonnya, mengingat para calon yang maju di Pilkada Bandung merupakan incumbent atau pertahanan. Senin siang 30 September 2024, aparatur sipil negara atau ASN di pemerintahan Kabupaten Bandung menggelar deklarasi dan penandatanganan netralitas di Gedung Mohamad Toha Soreang Kabupaten Bandung jelang pemilihan kepala daerah 2024. Dalam kegiatan tersebut, para ASN dituntut untuk bersikap netral dan tidak memihak kepada siapapun calonnya lantaran dua calon yang maju di Pilkada, Kabupaten Bandung merupakan incumbent atau petahana. Selain mengucapkan deklarasi, para ASN pun diminta untuk menandatangani bahwa ASN akan bersikap netral. Turut hadir Ketua KPU Kabupaten Bandung serta perwakilan dari bawah selu Kabupaten Bandung. PJS Bupati Bandung, Diki Ahmad Sidik mengatakan siapapun ASN yang berperilaku tidak netral akan ditindak tegas sesuai dengan peraturan yang ada. Berkaitan dengan kegiatan hari ini, baru saja digatukan apel deklarasi netralitas ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung. Bagaimana dengan membuat kesepakatan atau fakta berkaitan dengan sikap netralitas para ASN di Kabupaten Bandung. Mudah-mudahan sikap netralitas ini diterapkan di masing-masing instansi daripada kepala unit masing-masing dan terus saja harus dilaksanakan secara konsisten untuk menjaga kondusivitas perlaksanaan pihak ada di tahun ini. Netralitas ASN di Kabupaten Bandung menjadi salah satu isu panas pasalnya kedua pasangan calon yang akan maju di Pilkada nanti merupakan incumbent yakni Dadang Supriyatna yang merupakan Bupati Petahana dan Syahrul Gunawan yang menjabat sebagai Wakil Bupati.